Terima kasih telah menonton! Ya, kita sedang dalam krisis energi dan terpaksa mengandalkan impor BBM dari negara asing. Untuk mencukupi kebutuhan BBM, tiap hari pemerintah mengimpor tidak kurang dari 150 juta USD bahan bakar minyak. Bahkan belanja bahan bakar minyak negara kita mencatatkan defisit besar dalam neraca perdagangan. Jika dibiarkan, tentunya akan menghambat pembangunan. Untuk bahan bakar minyak jenis solar, konsumsinya terus meningkat sebesar 5% per tahun. Padahal produksi dalam negeri hanya 75% dari total kebutuhan. Tidak seimbang bukan? Makanya perlu strategi yang tepat untuk menanggulangi krisis dengan pemenuhan kebutuhan energi yang memadai dan berkelanjutan. Indonesia kaya akan sumber daya alam terbarukan yang bisa menjadi solusi ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah biodiesel. Apa itu biodiesel? Kita tentu tidak asing dengan tanaman penghasil minyak nabati, seperti kelapa sawit, jarak, kedelai, jagung, kemiri sunan, kelapa, nyamplung, biji keranji, tanaman kaput, biji nimba, dan bintaro. Tanaman-tanaman tersebut banyak kita jumpai di seluruh Indonesia. Tanaman-tanaman ini jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, sangat berpotensi besar sebagai bahan baku biodiesel. Ya, biodiesel adalah bahan bakar nabati untuk mesin atau motor diesel berupa ester metil asam lemak yang terbuat dari minyak nabati atau hewani. Untuk menghasilkan biodiesel, pemerintah melalui keputusan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi No. 723-K-10-DJE-2013 telah menetapkan standar dan mutu bahan bakar nabati jenis biodiesel di Indonesia mengacu pada SNI 7182-2012. Mengapa biodiesel? Sumber utama bahan baku biodiesel salah satunya adalah kelapa sawit. Dan di Indonesia berpotensi besar mengembangkan biodiesel karena merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Makanya, potensi biodiesel produksi dalam negeri pelimpah. Saat ini, produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai kisaran 30 juta ton per tahun. Sedangkan konsumsi dalam negerinya hanya 7 juta ton per tahun. Bayangkan, jika beralih memanfaatkan biodiesel, berarti mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan pada bahan bakar minyak, kan? Biodiesel merupakan salah satu energi terbarukan jenis bahan bakar nabati yang dapat menggantikan bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan pencampuran tertentu tidak perlu memerlukan modifikasi pada mesin dan menghasilkan emisi yang lebih bersih. Selain itu, dampak penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar untuk sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional atau pro-growth, penciptaan lapangan kerja atau pro-job, pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan atau pro-pro, dan kepedulian terhadap lingkungan atau pro-environment. Bagaimana penggunaan biodiesel? Biodiesel dimanfaatkan sebagai pencampur minyak solar atau sebagai salah satu pengganti minyak solar atau minyak diesel, baik untuk bahan bakar transportasi, industri, komersial, maupun pembangkit listrik. Secara umum, karakteristik biodiesel adalah memiliki angka setana yang lebih tinggi dari minyak solar, dapat terdegradasi dengan mudah, tidak mengandung sulfur dan senyawa aromatik, sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Mulai tahun 2009, pemerintah memberlakukan kebijakan mandatori pemanfaatan BBN melalui Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati pada sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik sebagai bahan bakar lain. Dilanjutkan dengan empat paket kebijakan ekonomi percepatan peningkatan pemanfaatan BBN pada 23 Agustus 2013, yang salah satunya adalah memperbaiki defisit neraca perdagangan dan mengurangi impor migas dengan cara meningkatkan pemanfaatan biodiesel. Melalui Kebijakan Percepatan Mandatori BBN mulai 3 Juli 2014 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 20 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Saat ini, kapasitas terpasang biodiesel telah mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun dari 25 produsen biodiesel yang telah memiliki izin usaha niaga BBN. Sebagai gambaran, produksi biodiesel di dalam negeri pada tahun 2014 sebesar 3,4 juta kiloliter. Produksi biodiesel nasional tersebut saat ini tidak hanya digunakan dalam negeri, namun juga kita ekspor. Tercatat pada tahun 2014, ekspor biodiesel Indonesia sebesar 1,3 juta kiloliter. Produksi dan pemanfaatan biodiesel tersebut memang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Apalagi setelah pemerintah mulai meningkatkan volume pencampuran biodiesel pada minyak solar menjadi 10% pada akhir tahun 2013, dari sebelumnya hanya 7,5%. Pada tahun 2016, dimandatorikan volume pencampuran biodiesel sebesar 20%. Untuk menyiapkan mandatori tersebut, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan kajian teknis pemanfaatan biodiesel 20% dengan melakukan uji jalan pemanfaatan biodiesel pada kendaraan bermotor dengan menggandeng para pemangku kepentingan seperti Pertamina, BPPT, Aprobi, Gaikindo, dan Ginabi dilakukan uji jalan kendaraan bermotor sejauh 40.000 km dengan rute Serpong, Puncak, Cilenyi, Lembang, Cikampek, dan kembali ke Serpong. Hasil uji jalan pemanfaatan biodiesel pada kendaraan bermotor memperlihatkan performa mesin yang lebih baik karena B20 memiliki tingkat pembakaran yang lebih baik daripada solar. Selain itu, dengan menggunakan B20, akan menurunkan tingkat emisi dari kendaraan bermotor. Menggunakan biodiesel, kita siap dan kita mampu. Ayo, saatnya kita beralih ke biodiesel untuk hari esok yang lebih baik. Terima kasih.